Nah terkait dengan alkohol ini, ini banyak yang salah paham Dan yang memberikan fatwa, yang memberikan hukum, ini juga dia salah memahami Tetap berarti bukan beliau yang salah, bukan ustadznya yang salah, salah memahami Contohnya terkait dengan alkohol ya, ini salah memahami Pemahamannya sebagian orang, ini alkohol, ini alkohol adalah apa? Ini adalah komer, alkohol adalah komer Kita katakan ini tidak benar atau tidak tepat Alkohol itu bukan komer Alkohol bukan komer Sehingga karena salahnya pemahaman ini Bahkan beberapa ustadz, ingat ya bukan ustadznya yang salah ya Ini juga salah memahami dan salah memberikan Akhirnya muncullah kalau menurut saya pribadi ini kehati-hatian yang tidak perlu Muncullah ada kelompok anti, contoh misalnya anti-farfum beralkohol Nggak mau pakai parfum beralkohol Bahkan dibilang apa? Haram Nggak mau pakai parfum beralkohol Apalagi yang ada alkohol-alkoholnya Mau bekam? Oh saya bekam, nggak mau pakai alkohol untuk bersihin lukanya Atau untuk sterilisasi Nggak mau pakai alkohol Nggak mau pakai alkohol Karena saya temui langsung ya Kalau yang ini saya ketemui langsung Saya bekam, bekam kan ada darah kan? Ya Ada darah Ya kalau secara teori kedokteran Itu pakai alkohol paling ampuh Alkohol sama pemanasan Autoklaf Ya itu dipanasi dulu Alat-alatnya dipanasi sama dikasih alkohol Supaya bakterinya mati Ya Bakterinya mati Nah saya temui orang ada yang nggak mau Saya nggak mau pakai alkohol Ya Homer Soalnya dia pemahamannya ini Homer Nggak mau Untuk membersihkan alat-alat bekam yang tersebut Ya ada darah kan nempel kan? Nempel Kita nggak tahu darah orang Darah orang kan bisa jadi Ada macam-macam kan? Ya Ada macam-macam Apalagi di zaman sekarang sudah berkembang virus Berkembang bakteri dan sebagainya Yang mungkin di zaman dulu nggak ada Dan ini pun hadisnya ada Hadisnya ada Kalau sudah tersebar fahishah Tersebar zina Tersebar ini Maka Allah akan turunkan Penyakit yang tidak pernah kalian temui sebelumnya Ini ada hadisnya ini Kalau sudah tersebar zina Ya tersebar maksiat Allah akan turunkan Penyakit yang zaman dulu nggak ada Nggak pernah kalian lihat Ini ada hadisnya Dan ini terbukti Terbukti di zaman sekarang ketemu Penyakit-penyakit yang aneh-aneh Ada AIDS Sipilis Raja Singa Dan sebagainya Penyakit-penyakit yang Zaman dulu mungkin nggak ada Turun sekarang Ada zaman sekarang Itu pakai darah Ya itu makanya darah Kalau teori kita secara kedokteran Kita harus pakai Bersihinnya semua bekas-bekas darah Kita habis jahit Luka Habis bersihin luka Habis operasi kecil Itu kita bersihin semua Harus pakai alkohol Supaya steril lagi Nggak nularin Jadi sampai ada yang seperti itu Nggak mau pakai farfum Beralkohol Kemudian apa yang Semuanya Kaitan-kaitan alkohol Nggak mau Kemudian apalagi Obat-obatan Alkohol Nggak mau juga Haram Keyakinannya haram Farfum beralkohol Obat beralkohol Kemudian apalagi yang pakai alkohol Apalagi ya Ya itulah pokoknya ya Nah ini alkohol Ini pada nggak mau Haram katanya Karena ini dari Pemahaman yang tidak benar Atau tidak tepat Ya beranggapan Alkohol itu adalah Khomer Alkohol itu adalah Khomer Jawabannya Alkohol ini bukan Khomer Alkohol ini bukan Khomer Nabi SAW bersabda Kullu muskirin Khomer Semua yang memabukkan adalah Khomer Jadi ilatnya Alasannya adalah Kalau dia memabukkan Baru dia Khomer Ya kalau kita mau agak Kalau kita mau ekstrim sedikit Nggak ada hadis yang menyatakan Kullu alkohol Khomer Nggak ada ya Nggak ada yang mengatakan Semua alkohol Khomer Tapi kullu muskirin Khomer Semua yang memabukkan Ini Khomer Jadi ada sebabnya Menyebabkan dia mabuk Nah alkohol ini Buat teman-teman yang sudah belajar kimia Teman-teman teknik kimia Dan sebagainya Ini paham Paham kalau alkohol ini bukan Khomer Paham Ya paham Yang pertama alkohol Yang pertama alkohol ini Alkohol ini adalah Nama ikatan gugus Oh hai Kalau dulu ingat pelajaran SMA SMA diajarin loh ini Ini Alkohol adalah nama gugus ikatan Ini alkohol Oleh karena itu alkohol Ini ada macam-macam kan Iya kan Ada etanol Ada metanol Dan sebagainya Macam-macam kan Iya Kemudian yang kedua Iya Ini jadi alkohol ini macam-macam Ada metanol Ada etanol Dan sebagian Nol-nol-nol Pokoknya gitu ya Banyak Ada ikatan delapan Ikatan berapa Banyak Kalau setelah belajar kimia Paham Kemudian yang kedua Tidak semua golongan Alkohol ini Untuk makanan Tidak semuanya Untuk makanan Contohnya metanol Metanol ini contohnya apa Metanol Contohnya ini Sepritus Metanol bukan untuk makanan Metanol bukan untuk makanan Yang untuk makanan Untuk makanan Obat Dan sebagainya Ini etanol Dan etanol pun bermacam-macam Ada etanol denat namanya Etanol untuk parfum Kemudian ada etanol Untuk campuran obat Ini berbeda dengan Dengan etanol untuk Minuman Beda Ya Jadi pun Tadi pun beda-beda ya Kemudian yang ketiga Ini yang kata kuncinya Perhatikan yang ketiga Ini kata kuncinya ya Yang ketiga Ini kata kuncinya Bedakan antara Minuman beralkohol Dan alkohol Apa yang ketiga kuncinya Bedakan antara apa Minuman beralkohol Dengan alkohol Yang memabukkan Itu adalah apa Minuman beralkohol Ini yang memabukkan Tetapi alkoholnya saja Ini tidak memabukkan Paham ya Jadi kata kuncinya disitu Bedakan antara Minuman beralkohol Dan alkohol Sehingga beda Yang bikin mabuk Minuman beralkohol Kalau yang Kalau alkohol Ini tidak mabuk Nah ini kalau teman-teman Di kesehatan Teman-teman di rumah sakit Ini sering lihat Ada namanya Alkohol 70% Untuk membersihkan luka Dan jaringan sekitar Maksudnya jaringan sekitar luka Dan ada alkohol 90% Itu untuk Membersihkan alat Ya habis operasi orang ya Operasi kecil kan darah banyak tuh Nah itu harus pakai itu kita bersihnya Selain cepat hilang Bersihkan bateri mati Ya Untuk bersihin darah-darahnya itu Baru pakai Baru pakai operasi orang lagi Nah ini alkohol 70% Alkohol 90% Ini kalau diminum orang Mabuk atau gimana Iya Mati orang yang minum ya Minum sepanjang-panjang Secangkir aja minum Udah langsung nanti Kejang-kejang Jadi sekali lagi bedakan apa Minuman beralkohol Dengan Alkohol Ya ternyata penjelasannya panjang ya Panjang Jadi beda Ya beda Begitu juga dengan Farfum tadi Farfum beralkohol itu bukan Itu pakai Alkohol Pakai etanol denat Bukan untuk Etanol yang di Yang dibakan Yang ditaruh di campuran minuman itu bukan Apalagi metanol Seperitus bukan Ya Bukan Seperitus itu Kalau kita minum gimana ya Setengah bensin loh itu Ya Itu gara-gara ini ya Gara-gara denger apa namanya Seperitus ini bagian dari Alkohol Itu sampai saya dapat Saya dapat kasus nih Ya Pas kita pas zaman kuliah dulu Ini orang mabuk Mati Mabuk mati ya Apa istilahnya Mati karena Meninggal karena Miras Minum miras Mirasnya apa Oplosa Ya saya masih ingat lima orang waktu itu Saya sedang stase forensik Ya Kita yang forensik kan Lima orang meninggal Empat orang yang meninggal Satunya sedang gawat waktu itu Ya Itu dia Oplos miras Salah satu Oplosannya Seperitus gitu Oplosannya Seperitus Dia kira itu Seperitus itu Golongan alkohol gitu Jadi perut terus dimasukin Ya Akhirnya meninggal Lima orang Saya masih ingat dulu Empat orang Empat orang kita Bedah perutnya Ya lihat dalam keadaan Perutnya Perutnya sudah Sudah Rusak dan sebagainya Ya Stase forensik waktu itu ya Untuk mengetahui kematian Apakah dia mati di racun Atau mati di Mati Apa Karena mabuk Karena kadang-kadang kan mereka Saling bunuh tuh Apa Antara mereka Antara preman dan sebagainya Di kita Di kita apa Kita Kita istilahnya kita Lakukan otopsi ya Otopsi bedah perutnya Ternyata memang sebabnya adalah Apa namanya Sebabnya Karena memang minuman Ini dicampur Campur dengan Apa namanya Sepritus Kita juga dari mana Mikirnya ini Sepritus Kalau dicampur Mungkin dia denger itu ya Golongan alkohol Dan sebagainya Nah ini Pemahaman yang tidak benar Ya Tidak benar Jadi banyak seperti ini Ya Harus memahami dulu Fikul wakilnya Bagaimana keadaannya Baru bisa memberikan Baru bisa fatwa itu benar Sehingga kalau ada Ustadz kita Atau ada ulama Salah memberikan fatwa Itu bukan mereka yang bodoh Bukan mereka yang asal-asal Berfatwa Tetapi Memang info yang sampai ke mereka Itu tidak benar Dan salah Ya Infonya dibilang Ustadz apa hukumnya Pakai alkohol Ini homer Ustadz Ya haram jawabannya kan Haram Dan sebagainya Ya Ini terkait dengan ini Sehingga banyak pertanyaannya Dan sampai sekarang Masih saya lihat Ya Karena ini sempat tersebar luas Ada yang Tidak mau pakai Farkum alkohol Ya ada obat beralkohol Tidak mau Cari yang lain Dan sebagainya Ya Artinya sampai Menyatakan itu haram Ini tidak benar Sampai menyatakan haram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!